Bekal, Raja Lela, Polseknya mau turut, orang-orang gaung gawi. Video warga mengamuk menghancurkan kantor polisi sedang menyita perhatian publik. Lokasinya ada di Lampung, tepatnya gedung Polsek Candi Puro yang jadi korban pada selasa 18 Mei 2021 malam. Warga mengamuk menghancurkan perabotan, bahkan gedung kantor polisi turut dibakar masa. Warga diduga emosi lantaran kesal atas kinerja anggota Polsek Candi Puro yang dinilai lambat bertindak. Secara khusus, warga mengklaim kasus begal di lingkungan mereka sering terjadi. Polda Lampung mengakui bahwa Polsek Candi Puro hanya berisi 19 anggota, sementara mereka harus mengawasi dan melayani masyarakat di 14 desa di kecamatan Candi Puro. Kendati begitu, Polsek Candi Puro diklaim sudah tangani 7 kasus pencurian motor sejak Januari hingga April 2021. Polda Lampung berharap masyarakat bersabar dan janjikan tangani setiap laporan yang masuk. Kabar terbaru menyebut, 14 orang yang terlibat dalam pengerusakan kantor polisi kini ditangkap. Mulai provokator, pelaku pembakaran, hingga warga yang cuma ikut-ikutan. Kabar lain menyebut, warga memilih balik gotong royong membantu pembersihan puing-puing kantor polisi. Polda Lampung mengakui bahwa Polsek Candi Puro, Kabupaten Lampung Selatan, sebagian masyarakat mengeluh, banyak yang mengeluh. Katanya polisi kurang tanggung jawab dengan tugasnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.